Terima kasih. Baru saja siang ini dan Pleno ini telah menghasilkan sejumlah keputusan yang strategis untuk pengembangan Natotulama ke depan. Yang pertama adalah keputusan tentang rencana strategis Natotulama untuk 3 tahun ke depan sampai dengan 2027, yang merupakan desain awal dan fondasi bagi pengembangan satu model strategi organisasi yang menyeluruh dan koheren secara nasional. Rencana strategis ini nanti akan dijabarkan ke dalam rencana-rencana strategis di tingkat daerah, mulai provinsi, kabupaten, sampai dengan kecamatan dan desa, sesuai dengan struktur kepengurusan Natotulama dan juga dengan badan-badan otonom yang ada di lingkungan Natotulama seperti Muslimat NU, GP Ansor NU, Wataid NU, Ibnu BPNU, dan lain-lain. Yang kedua telah diputuskan juga desain strategi transformasi digital NU berserta dengan model platformnya. Jadi, PPNU telah berhasil membangun satu platform digital yang nantinya akan diperlakukan sebagai wahana penyelenggaraan organisasi secara digital, secara menyeluruh dan nasional yang melibatkan bukan hanya struktur Natotululama, struktur organisasi NU, dari pusat sampai ke desa, tapi juga struktur badan-badan otonom NU, semuanya akan diintegrasikan ke dalam wahana digital yang dibangun oleh PPNU ini. Begitu juga berbagai macam layanan yang diselenggarakan oleh Natotulama untuk warga dan masyarakat, ini juga akan diintegrasikan ke dalam platform digital ini. Maka kami sebut platform digital ini sebagai dengan nama DIGDAYA NU, Digitalisasi Data dan Layanan Natotululama. Kemudian yang ketiga sebagai keputusan pleno adalah desain Akademi Kepemimpinan Nasional NU yang akan menjadi satu wahana pendidikan kader pemimpinan-pemimpinan NU dengan materi, dengan kandungan kapasitas-kapasitas, bukan hanya yang relevan untuk konteks kemimpinan domestik dalam negeri saja, tapi juga relevan untuk kemimpinan dalam konteks internasional. Dan untuk ini Natotulama akan bekerja dalam satu jaringan internasional yang luas, mulai dari Timur Tengah, Amerika Serikat, Eropa maupun Afrika. Dan jaringan itu sudah terbentuk dalam rentak waktu yang cukup lama sampai sekarang, dan ini akan diaktifkan untuk mendukung Akademi Kepemimpinan Nasional Natotulama. Karena Akademi ini kita umumkan sekarang, saat ini, tapi baru akan kita mulai tahun depan. Programnya sendiri baru akan kita mulai tahun depan, tapi kami umumkan saat ini untuk memberi kesempatan kepada kader-kader Natotulama mempersiapkan diri, karena kami akan menetapkan syarat keikutsertaan yang cukup tinggi standarnya, antara lain bahwa para peserta, mereka yang ingin ikutserta dalam program ini, harus memiliki kecakapan berbahasa Inggris dengan Tufel 650 dan juga diutamakan, diikuti juga dengan kecakapan berbahasa Arab. Dan di dalam seleksi nanti akan dilakukan semacam tes menyangkut berbagai wawasan, termasuk wawasan sosial ekonomi politik domestik dan wawasan geopolitik sebagai karat pengetahuan dasar bagi para calon beserta dan juga akan diseleksi dengan psikotes untuk mendapatkan kader-kader dengan karakter yang paling unggul diantara mereka yang ingin mengikuti program ini. Maka kami beri kesempatan kepada kader-kader yang berminat untuk mempersiapkan diri selama setahun ini sebelum nanti tahun depan, bulan Agustus tahun depan, kita akan mulai program Akademi Kewimpinan Nasional Nantotulama ini. Nah kemudian Pleno juga memutuskan sejumlah peraturan PBNU untuk meningkatkan kinerja kinerja organisasi yaitu peraturan tentang pedoman penyelenggaraan kaderisasi, peraturan tentang pedoman penyelenggaraan konferensi atau forum-forum permusyawaratan, peraturan tentang tata cara pelantikan kepengurusan, peraturan tentang pedoman pelarangan rangkap jabatan, peraturan tentang bantuan perjalanan penugasan, dan peraturan tentang pedoman kerja sama usaha. Nah mungkin yang bisa kami highlight terkait dengan peraturan-peraturan ini, satu saja bahwa PBNU menetapkan larangan kepada seluruh struktur kepengurusan NO untuk mengutip iuran dari warga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan organisasi. Semua kutipan atau sumbangan dari warga harus dikembalikan langsung kepada warga dalam bentuk sedekah, infak, atau zakat melalui lazisnu. Jadi tidak boleh mengutip iuran untuk kegiatan organisasi. termasuk misalnya iuran untuk membangun gedung kantor, iuran untuk mengadakan acara ini dan itu tidak diizinkan. PBNU juga melarang kepada seluruh jajaran pengurus NO di daerah untuk memberikan honor dalam bentuk apapun kepada petugas-petugas PBNU yang dikirim untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi. Karena dari waktu ke waktu nanti akan ada petugas-tugas PBNU yang dikirim melaksanakan petugas di daerah-daerah dan semua pembiayaannya akan ditanggung oleh PBNU dan jajaran pengurus di daerah dilarang memberikan apapun kepada petugas PBNU tersebut. Nah selanjutnya ada beberapa keputusan lagi yang dibuat oleh PBNU yaitu bahwa pertama PBNU memerintahkan kepada lembaga pendidikan Ma'arif dan Robito Mahid Islam ya atau asosiasi pesantren-pesantren untuk melakukan penelitian menyeluruh terhadap laporan adanya upaya penyimpangan atau membuat narasi yang menyimpang tentang sejarah pendirian NU. Bahkan ada laporan bahwa ada buku yang ditulis dan kemudian digunakan sebagai referensi atau sebagai bahan acar di madrasah-madrasah mengenai sejarah pendirian NU yang isinya berisi narasi yang menyimpang yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Nah ini kami memerintahkan kepada Rp. Pak Arif dan RMI untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dan mendalam dan apabila memang ditemukan buku-buku atau bahan acar yang seperti itu ini harus dicabut harus ditarik dari peredaran dan tidak boleh dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan NU karena akan bukan hanya mengaburkan bahkan menyimpangkan sejarah berdirinya NU. Kemudian kami juga membuat keputusan Pleno juga membuat keputusan tentang soal rektor ya soal jadi masa jabatan rektor jadi NU punya sekian banyak perguruan digi-perguruan digi baik Universitas maupun institut-institut dan tadi Pleno telah menetapkan aturan tentang masa jabatan rektor di perguruan-perguruan digi tersebut nah kemudian juga ada keputusan tambahan yang muncul dari permintaan para peserwa Pleno terkait dengan perkembangan mutakhir dalam hubungan NU dengan partai kebangkitan bangsa jadi karena agar-agar ini ada artikulasi-artikulasi yang secara sangat frontal dan dan apa namanya sangat apa ajam terhadap PPNU dari arah partai kebangkitan bangsa dan juga menyangkut berbagai macam perkembangan mutakhir yang merupakan dinamika hubungan diantara dua entitas ini saya harus sampaikan terus terang bahwa ada banyak komplain ada dari para peserta Pleno dan kemudian untuk mencari jalan kami tidak ingin membuat langkah yang berkesat-kesat terkait dengan ini maka kemudian Pleno memberikan mandat kepada dua orang yang pertama adalah Kiai Anwar Iskandar Wakil Rok Esam dan Bapak Amin Sa'ed Husni Wakil Ketua Umum untuk mendalami masalah ini dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada PPNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil kenapa dua orang ini karena Kiai Anwar Iskandar ini adalah diantara para Ashabi Kunal Awalun dari Partai Kebangkitan Bangsa yang tersisa jadi generasi perintis pendiri dan pejuang-pejuang awal dari PKB yang tersisa lu ada Kaya Kolbisli Kaya Idris Marzuki Kaya Mas Subater Kaya Abdur Rahman Kudori Kaya Warsun Munawir dan lain sebagainya semuanya Kaya Aziz Mansur semua sudah sudah tiada masih ada satu Kaya Anwar Iskandar maka beliau kita minta untuk pemimpin upaya mendalami masalah ini dan Pak Amin Saed Rusni ini adalah juga wakil sekjen di PP-PPKB yang pertama dulu dan juga beliau juga adalah anggota asistensi dari tim lima yang diberi mandat oleh BPNU waktu itu untuk mempersiapkan berjadinya Partai Kebangkitan Bahasa nanti kita lihat beliau berdua akan bekerja lebih lanjut dalam masalah ini dan berikan rekomendasi-rekomendasi kepada BPNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil nah mungkin perlu saya singgung sedikit atau saya berikan penegasan sedikit tentang sebetulnya prinsip dasar dari hubungan NU dengan PKB ini apa ada prinsip hubungan historis ada hubungan irisan konstituansi ada hubungan teologis dan lain sebagainya hubungan tradisi tapi yang paling penting prinsipnya adalah begini bahwa NU ini tidak mungkin dianggap pengruan dengan PKB NU dan PKB ini beda-beda PKB itu tidak bisa NU hanya untuk PKB saja itu tidak bisa seringkali saya saya singgung di mana-mana bahwa warga NU yang menjadi kohsituan PKB itu tidak sampai 20% sementara yang lain-lain tersebar di berbagai partai yang lain nah maka NU juga harus berpikir tentang hubungan dengan semua kekuatan politik yang ada bukan hanya PKB ya ini tidak berarti NU tidak mau berurusan dengan PKB atau NU berlepas diri dari PKB tidak tapi NU tidak mau hanya mengurusi PKB saja kira-kira begitu ya itu prinsip dasarnya seperti itu tetapi bahwa kemudian ini menimbulkan semacam sentimen negatif dari sejumlah elit PKB sehingga mereka sampai menyerang PBNU dengan berbagai macam serangan yang sangat apa tajam nah ini menjadi persoalan bagi PBNU karena ini jadi soal ini soal lembaga soal lembaga yang di ya katakanlah disepelekan direndahkan dan lain sebagainya dan PBNU secara kelembagaan perlu mengambil sikap dan mungkin mengambil langkah-langkah berkait dengan hal ini selamat menikmati selamat menikmati